Intro Bom ikan atau bondet meledak di sebuah rumah di Dusun Macan Putih, Desa Pekangkungan, Kecamatan Gondang Wetan pada Sabtu 11 September 2021 pagi. Ledakan bondet ini membuat geger, puluhan rumah warga mengalami kerusakan ringan mulai dari genteng pecah, tembok rusak, dan lainnya. Ada dua rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan parah. Dua rumah itu rata dengan tanah, tidak ada bangunan yang tersisa. Selain itu kejadian ini membuat dua orang meregang nyawa, mereka adalah Matsidik dan Abdul Goffar. Keduanya adalah satu keluarga bapak dan anak, Matsidik meninggal di lokasi kejadian. Ia tertimpa reruntuhan bangunan rumah milik anaknya Abdul Goffar yang rusak akibat ledakan bondet. Sedangkan Abdul Goffar meninggal saat perjalanan menuju puskesmas untuk menjalani perawatan. Dua kapolres pesuruan kota Kompol Heridian Way mengatakan, dari pemeriksaan sementara diduga kuat ledakan berasal dari bondet atau bom ikan. Ia menyampaikan ledakan ini muncul dari ruang tengah rumah Abdul Goffar. Dijelaskannya Abdul Goffar ini bekerja sebagai ngelayan setiap harinya. Menurutnya, pihaknya masih menunggu tim Gegana Polda Jawa Timur untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!